Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik, baik, baik Hari ini kita lagi ada di mana nih, Grasha? Kita lagi ada di Baiza Sushi nih Ini adanya di daerah Kemang Kenapa kita ada di sini hari ini? Karena di sini tuh sushi-nya menarik banget Jadi waktu itu aku lihat ada sushi mereka taruhnya di hot plate Di hot plate, terus? Dari itu di firmin keju Di firmin keju, jadi kayak blebek, kuning-kuning gitu Wah itu menarik banget Juga di sini ada sushi boba Sushi boba Lumayan unik lah di sini menunya Dan ini dari luar ini, kita bisa lihat ini salah satu restoran yang unik banget Karena ada disinfectant chamber-nya di luar Jadi kita pengen nyobain masuk ke dalam disinfectant chamber-nya juga Jadi jangan lupa siapin makanan kalian Kita makan bareng-bareng yuk! Apaan nih? Jadi di sini itu semua meja dilapisi sama plastik gini Bahkan kalau sebelangan pun berdua ada plastiknya juga di dalam Jadi gak saling beruset Ini cocok nih buat pacaran Jadi kalau berantem gak bisa pukul-pukulan Terus kalau lagi ini, kalau lagi marah-marah Kamu tuh, kamu tuh Jadi gak lebih serang Jadi ini bisa bikin kita lebih privasi, ya kan? Ya, jadi di sini tuh udah dipikirin banget Di setiap mejanya ada sekatnya Jadi social distancing banget ya? Nanti kalau kayak gini Berarti kalau lagi makan, makanan sebenarnya kita gak kecium sama kita Terus di sini tuh lucu banget Makannya ada yang kayak lesehanti Lesehanti Ini bentuknya tuh kayak panggung tempat teater ya? Jadi orang pada duduk di sini buat nonton Di sengahnya ada Terus kalau makan di atas harus pake sendal Hmm, bisa jangan sendal Iya, lucu banget ya Terus di situ juga ada tulisan Kalau ada masalah, cepat diselesaikan Jangan digulung terus Itu sushi namanya Kalau udah digulung terus terus sushi Jadi mas Aris kita sayang, jangan digulung-gulung terus Gak ada abisnya Itu peribahasa sushi yang baik Wih udah dateng nih Ini apa nih? Kayak gunung guys Ini tuna salad Beb Tuna salad Keren ya bentuk jijik ya? Ini warnanya cakep banget ya? Iya Tuh, udah bener kayak volcano Nah ini apa nih? Nah ini donat sushi Yang kayak di depan tadi tuh Oh ini signaturnya Baiza sushi ini ya? Iya mungkin salah satunya ya Mungkin salah satunya ya Jadi yang ini tuh ada tuna di atasnya Hmm Ini kayaknya ada salmonnya Salmon yang dibakar gitu ya? Iya Nah ini sayur-sayurnya ada apukat, ada tamago Ini mungkin yang paling cantik warnanya Karena warna-warni gitu ya Buat jadi lebih seger gitu Iya Oke, kita cobain aja yuk Yuk Nah ini kayaknya Kita mesti pake soy sauce-nya dulu Oke Oke Mas abinya juga udah ditaruhin Per porsi gitu ya Ini ga repot Ini namanya tadi apa? Tuna salad Guys Menarik sih Oh Itu dalamnya nasi atau bukan sih? Sayur lah Oh Ada Mengkoangnya gitu ya Eh bareng Beb, gitu Beb Bareng? Aku ga bisa banget karena ga ditemenin Iya Ya itu Ada kayak mayonnaise yang udah dibumbuin gitu Enak banget tuh 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 Kan aku ga dapat sayurnya Ini timunnya doang Gunanya sih ga main-main ya Gede-gede banget ya Makan bareng guys Hmm Makannya creamy Ada crunchy dari sayur-sayurnya guys Jadi Sayurnya itu kan ada kayak Timun Portal itu kan crunchy-crunchy gitu ya Hmm Tapi dia dapet Fresh dari sayurannya Terus dapet creamy dari bumbunya Hmm Tapi tunelnya seder ya Hmm Tuh guys Hmm Tuh warnanya tuh Cakep banget Hmm Hmm Ini oke banget sih Enak banget sih Enak banget Ini harganya 53 ribu ya Hmm Enak segini Hmm Cuma Potongannya banyak sih Lagi-lagi-lagi banget Kalian harus tau tuh Bener-bener banyak Ini ada 8 potong dari tadi ya Iya mungkin Jadi sebenernya masih worth it sih Ini minum apa tuh Ini ada mojito Kita cobain ya Hmm Ada wangi minnya Masing-masing gitu Ini ada rasa cukup nipis Tapi manis sih Aku sih mungkin Kalo aku prefer Kalo makan ginian Maunya oca aja Oke kita lanjut lagi Oke guys Donutnya ini yang tuna Jadi dibawahnya tuh nasi Ada rumput lautnya Di atasnya tuna Ada rumput laut lagi Cobain ya Hmm Kamu guna Apa? Ini ada tomatnya Oh campuran 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 antara tuna Dan tomat Cuma jujur Ini dibawahnya Ya nasi aja sih Belum aku gak tau Dalamnya ada apa Cuma yang aku rasain Baru nasinya doang Ini ada mayonaise-mayonaise gitu ya Hmm Kayak cream cheese deh kayaknya Ini emang agak polos ya Yang ini Yang ini agak tawar Karena emang bawahnya nasi doang Iya Cuma kalo yang ini aku yakin Lebih bener Variasin Kamu duluan ya yang ini Untuk yang ini karena banyak bumbunya kita potong ya Ya Jadi kayak sushi sih basically ya Ya Wih 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 Dalamnya sampe lumer-lumer guys Uh Langsung Beb Sikat Beb Uh Ambar yuk Wah Yang ini enak Hmm Coba ini Enak ini kayak ada wangi smoothie karena dibakarnya gitu ya Di torch Hmm Itu ada crispy-nya ya Iya betul Kayak sisa-sisa crispy tempura gitu Kecampur sama nasi Ini enak banget nih Iya sih Jadi salmonnya itu gak sampe maten banget ya Karena dia cuman torch gitu Tiga perempat lah Hmm Oke Yang ini adalah menu nigiri sushi-nya mereka Yang lucu banget bentuknya Kayak Bola Kayak kamu Tuh Kayak aku Aku ini cocoknya karena Betulnya lucu Jadi ini gak terlalu mahal 37 ribu Iya Tapi nih kalo dari kayak gini jadi keliatan Masihnya jadi lebih banyak Masihnya lebih banyak Iya karena nasinya kayak gendut gitu ya Masihnya bulet ya Nah aku cobain yang udar deh Aku yang salmon Pan aku Ini sih satu kuat Masih Banyak banget nasinya tapi Kenyang-kenyang Kenyangin Aku mau cocok pake Iya gak mau cocok Beb Ini mungkin sedikit dikasih wasabi gini ya Guys Oke Cheers Cheers Bola Selamat pagi guys Selamat pagi guys Selamat pagi guys Walaupun keliatan nasinya banyak Tapi nasinya gak panas banget sih Hmm Nasinya Kayak agak pelonggar gitu ya Kayak nigiri lah Cuma dia bentuknya bulat Iya Tapi honestly Hmm Nasinya enak Iya Asamnya pas Iya Asinnya pas dan teksturnya juga bener short grainnya Enak gitu Jujur enak Ada asem-asemnya itu berasa ya Dan antara nasi ke nasi tuh kayak punya jarak gitu Jadi berasa kayak per biji nasi di mulut kita tuh berasa kayak ada rasanya Iya Tapi kan jadi kayak bukan yang ketendet jadi satu Betul Bener-bener kepisa-pisa gitu Hmm Oke sih menurut aku nasinya oke Oke Nah ini nih Wah ini menarik Ini apa? Ini namanya Baiza Sri Spinori Beb Ini harganya Rp 55.000 Oh gitu loh Mungkin soalnya ini penuh dengan takut tuna dan salmon Salmon Dan ada nasi Sedikit ya Oh iya Jadi di bawahnya ada nasi Ini tuh bentuknya kayak poke 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 tuh potongan-potongan tuna ahi yang udah dibumbuin Oh iya Marinasi pake soy sauce sama bumbu-bumbu Iya Jadi udah dimarinasi pake bumbu-bumbu yang asin mungkin ya Iya Jadi kayak gitu tuh Wah ini cantik banget ya Ini berarti campunya 27.500 Ya cobain aja ya Baiza Shushi Roll Ya bukan Baiza Crispinori Crispinori Roll Cobain makan bareng guys Iya Hmm Di bawahnya ada nasinya Hmm Bener dugaan aku Hmm Bumbunya peces kayak poke ya Asin manis juga Ini enak cuman gak bikin kenyang ya kalo gini Iya Tuh Dia 2 kali capluk 27.500 Hmm Tapi enak nih Tapi dagingnya banyak banget tuh Kalian lihat Kayak bener-bener Ya daging semua atasnya Hmm Tuna sama salmon jadi satu Hmm Apa tuh Norinya kurang lebih sedikit Oh Norinya sedikit Sogi sedikit gitu mungkin ya Mungkin tadi udah agak lama mungkin ya Ditaruh disini Hmm Tapi kalo misalnya itu lebih kayak crunchy Bener-bener crunchy Ya Mungkin jauh lebih Dapet lagi Hmm Cuma untuk Tuna sama salmon itu Soju marinationnya Oke banget Ya Tuh Pas banget tasinnya Ini tadi harganya Rp 55.200 Yang ini 52.000 52.000 52.000 52.000 53.000 lah Lupa Oke jadi ini buat enak Ini buat kenyang Jadi beda banget sensasinya Cuma jujur ini Enak Aku bisa katakan ini enak Nah ini apa nih Grant? Ini kok lucu sekali Sushi boba Jadi ini sushi boba nya Pakai salmon diatasnya ya Di dalemnya itu ada apa tuh Tamago Tamago sama tempura Bukan Crispy crispy-crispy nya gitu ya ini bagus ya bentuknya ya tangkep ya aku penasaran sih kayak kamu lagi ada gue-gue nya gitu ada kenyal-kenyal nya ya kayak makan minuman bobot oh ini ambil buat aku nih baik hati tuh liat dalemnya ada tanggal gue boba nya cuma 2 biji diatasnya jadi mungkin supaya gak kebanyakan lah ya emang kalau 3 juga mungkin jatuh boba nya manis ya pake ini dulu kurang berasa jujur ya manisnya tuh dikit banget jadi bener-bener tugasnya boba disini adalah nambah tekstur menurut aku sih itu jadi ada crispy di dalamnya dari tempura sepihan tempuranya ada lembut dari tamago dan juga dari salmon abu nya mayonaise nya creamy terus dikasih kenyal dari boba nya jadi kalau kalian yang butuh banyak tekstur di menurut ini enak sih lucu sih lucu susinya sendiri enak tapi pas dari boba nya dia nih salmonnya berasa terus crispy di dalamnya berasa mayonaise nya juga gak terlalu banyak dan mayonaise nya juga enak creamy iya betul enak sih ini kamu itu aku pokoknya boleh walaupun keliatannya lucu pokoknya boleh merah sama putih maksudnya boba nya gak ganggu enggak pokoknya malah dia melengkapi sih menurut aku ya jadi malah unik banget menurut aku ini yang mana nih? wah ini yang cheese hot plate itu lo bayar-bayar tadi kita bahas ada bunyi-bunyi nya gitu ya panas-panas wangi banget aku coba siram ya ya langsung wow asik banget ya coba kamu cium wuh gila wangi kejunya ya tuh guys kalian liat waduh kayaknya nikmat banget kayaknya keju yang dipanggang tuh emang anugerah dari yamaha kuas nih ya disininya nih Beb pasti ada nih yang udah kena sana gitu keju-keju sebelah sini-sininya nih tuh kepanggang gitu mau cobain dulu ah keju panggang ntar pas udah kering lebih nikmat lagi Beb ya cheers keju panggang wah emang sih wokil ya kejunya tuh emang bukan keju mozzarella yang bener-bener keju bener-bener keju yang dari susu gitu ya tapi ini keju cedar gitu keju cedar yang biasanya dipakai di burger-burger Amerika gitu iya betul-betul jadi emang dia punya rasa tuh khas banget cewanya dia mumpung masih cacet-cacet nih Beb langsung ya hurga guys liatin berasep-asep gitu enak banget adanya ya makan bareng yuk si salmon yang ada di atasnya itu ga terlalu panas karena dia di atas jadi begitu masuk ada di dingin-dingin ya terus bawahnya nasinya ini panas banget karena hoplet aku mau coba keret kejunya nih cedar yang gurih asin gitu iya ada wangi susunya yang berasa banget terus di dalamnya tuh ada kancinya gitu jadi teksturnya banyak banget creamy dari kejunya panas salmonnya yang ngasih kayak suhu ruangan gitu cuma ini rasanya udah kayak bukan makan sushi ya iya rasanya udah bener-bener dish yang entirely beda gitu makanannya udah kayak udah kayak satu apa ya namanya ya apa omur rice gitu kayak makan cheese cheese mozaru rice gitu loh dan di dalamnya ini dagingnya ternyata tuh kamu lihat ya nih dari sini jelas tuh tuh lihat gak itu daging crab stick yang digoreng iya di luarnya digoreng tepung jadi pas dimakan ada crunchynya iya 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 aku tuangin keju lagi gini tuh sendok hehehe cheese pandang yuk ini udah gak perlu lagi dicacapin sih enggak ini udah enak berhasil kita hari ini kita berhasil menemukan makanan yang beda lagi sushi lava keju ya dengan taburan keju yang banyak banget jadi thank you banget guys hari ini udah menemukan kita nyobain Baiza sushi ini kita kaget tempatnya sekarang udah jadi bagus banget ya iya tadinya tuh cuma soal kecil di depan gitu iya jadi sekarang udah berkembang udah rame jadinya mereka harus bikin ini gini dan salut banget sama protokol kesehatan mereka iya betul menu nya juga macem-macem jadi kalian jangan lupa komen di bawah kasih tau kita makanan-makanan seru kayak gini lainnya ketemu lagi saya pada selasa Jumat dan Minggu ketemu lagi itu di video berikutnya ya makanan semuanya tadaaa di video berikutnya selamat menikmati di video berikutnya